Biasa aja kan, saya juga pernah kan di tahap 2 di Jakarta, jaksa, hal yang gitu-gitu aja lah, gak ada perbedaan. Artinya yakin ini gak akan lanjut lagi kayak yang di Jakarta, mas? Iya lanjut ya gak apa-apa. Siap di sidang? Siap, kan pernah di sidang, Jakarta berbahaya. Jadi berita Ahmad Dhani tersangka itu sebenarnya berita biasa aja, berita Ahmad Dhani terdakwa ya udah jadi biasa, karena sudah pernah di Jakarta kan. Tapi yang di sini barang buktinya lebih kental gitu mas, gimana? Enggak, barang buktinya gak lebih kental. Di sini malah justru banyak kejanggalan yang malah. Yang bilang lebih kental siapa? Apa saja mas mungkin kejanggalannya sampai saat ini mas? Ya kejanggalannya ya, saksi ahli dari pusat kan gak diperiksa tentang pokok materi berkara. Mas Nanti-Arteni ini pelimpahan kekejaksaan, mas? Tangan aja itu gimana? Ya pelimpahan. Gimana aja ya? Ya akan P21, akan di sidang. Santai aja. Saya kan juga pernah di sidang di Jakarta. Jadi artinya penyidik tidak? Hah? Pembelan untuk kasus ini? Ya kan saya selalu bilang bahwa kasus ini kasus politis. Jadi memang polisi yang kejaksaan kan memang sudah terstigma sebagai alat kekuasaannya. Memang sudah terstigma sebagai alat kekuasaan. Dari awal kan saya bilang. Ini penyerahan tahap dua ya, yang sudah memang dijadwalkan. Memang ada tertunda kemarin. Karena kejadwal daripada yang bersangkutan beliaunya. Dan hari ini sudah terpenuhi ya. Keputusannya pengajaksa penuntut umum untuk menyerahkan barang bukti berkas maupun tersangka, kita serahkan. Dan kewajiban polda menyerahkannya dan ini sudah terpenuhi. Dan kenapa gak ada? Penahanan itu ada objektif, penilaian objektif dan penilaian subjektif. Salah satu objektifnya yang bersangkutan operatif loh selama ini. Operatif gak Pak 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 Pak? Kemudian tidak menghilangkan barang bukti, sudah disita semua. Tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah itu tentatif nanti. Debat tebal. Kemudian yang ketiga, penilaian subjektif daripada penyidik, salah satunya yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga tidak ditahan. Dan pasalnya juga secara objektif tidak bisa ditahan. Terima kasih.